Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda semua apa yang saya renungkan perihal pengampunan. Ajaran tentang pengampunan, mendoakan musuh, itu sudah menjadi ajaran khas di dalam kekristenan karena bersumber dari sabda Yesus sendiri. Namun baik kalau kita perlu untuk berefleksi perihal mengapa kita itu sulit untuk mengampuni. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan dalam permenungan kali ini. Yang pertama, yaitu menyangkut lemahnya kesadaran dan lemahnya keyakinan bahwa kita itu sebenarnya dikasihi oleh Allah. Orang yang kurang atau tidak menyadari bahwa dirinya dikasihi akan miskin juga dalam berbuat kasih. Manusia Kristiani adalah manusia yang seharusnya menyadari dan mengalami Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencintai, Allah yang menyertai. Dan setiap orang beriman Kristiani, para pengikut Kristus, harus menghadirkan pada orang lain pengalaman Allah yang menyertai itu, pengalaman Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencintai. Di dalam gereja katolik sendiri, sumber dan puncak dari iman, akan Allah, akan Yesus Kristus adalah ekaristi. Pengalaman ekaristi adalah pengalaman Allah yang menebus, pengalaman Allah yang mengampuni, dan pengalaman Allah yang menyertai. Perayaan iman, yaitu ekaristi ini diulang-ulang setiap hari agar kesadaran gereja, kesadaran umat Allah tentang Allah yang menyertai itu, Allah yang menebus, Allah yang menyelamatkan tetap berkobar di dalam hati setiap umat beriman. Dan selanjutnya kobaran kesadaran itu menuntun anggota gereja untuk menjadi agen-agen yang menghadirkan pengalaman Allah pada sesama atau pada dunia. Dengan kata lain, setiap orang beriman Kristiani, orang beriman Kristiani, katolik, perlu untuk menyadari bahwa dirinya terpanggil untuk menghadirkan pengalaman akan Allah pada manusia yang lain. Salah satunya adalah dengan pengampunan. Pengampunan membahasakan pribadi Allah yang mengasihi. Saudara-saudari, hanya memang persoalannya adalah, kesadaran perihal pengalaman dikasih oleh Allah itu seringkali amat sangat rendah. Betapa mudahnya kita lupa tentang sejarah Allah yang menyertai hidup kita. Karena itulah, Ekaristi menjadi kunci utama untuk mengenang, kunci untuk mengalami kembali kasih Allah bagi kita. Yesus Kristus dan pengorbanannya untuk kita adalah tanda paling jelas betapa Allah mengasihi kita. Hal itu dihadirkan di dalam pengalaman Ekaristi. Ibadat sabda saja itu tidaklah cukup. Ada banyak nabi yang mengajar tentang kebaikan. Tetapi hanya Yesus Kristus yang mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia. Ekaristi menghadirkan kembali peristiwa Allah yang mengasihi umat manusia itu. Sehingga kita di hari ini dapat mengalami kembali dan merasakan kembali penebusannya. Saudara-saudari, hanya dari sinilah, maka kesadaran dan keyakinan akan Allah yang mengasihi akan semakin kuat tertanam di dalam diri setiap umat beriman Kristiani. Jika hal ini diseriusi, jika orang beriman mencintai Ekaristi dengan sungguh-sungguh, pengampunan akan dilihat sebagai sebuah panggilan ilahi. Hal yang kedua yang membuat mengapa pengampunan menjadi sulit adalah rendahnya kualitas kerohanian. Rendahnya kemauan kita untuk mengolah rohani, menjaga ketenangan dan keheningan diri. Manusia yang kurang memiliki saat hening di dalam hidupnya, tidak akan cukup mampu menangkap getaran ilahi di dalam dirinya. Hanya dalam ketenanganlah kita dapat mengenang, kita dapat merekoleksi pengalaman Allah yang mengasihi kita. Kita perlu bernostalgia dengan cinta kasih Allah. Dengan begitu, hidup kita akan tampak cerah. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, tanpa menyeimbangkan dengan ketenangan batin dan keheningan diri, akan lebih banyak mengkoleksi harapan-harapan, akan lebih banyak mengkoleksi keinginan-keinginan pribadi. Jadi, bertumpuknya keinginan akan membuat kita menjalani hidup ini sesuai selera atau sesuai standar diri kita sendiri. Maka tak heran jika orang selalu tampak salah di hadapan kita. Maka tidak heran jika orang selalu tampak kurang bermutu di depan kita. Orang akan kita lihat tampak begitu payah, dan tak ada yang cukup mampu di dunia ini, kecuali diri kita sendiri. Itu yang akan terjadi pada diri orang yang menerapkan standar dirinya pada orang lain. Dan cenderung akhirnya, orang tersebut menjadi hakim, karena terlalu banyak menuntut. Inilah akibat-akibat dari orang yang kurang memiliki kualitas ketenangan di dalam dirinya. Hal yang ketiga, mengapa kita juga menjadi sulit mengampuni, yaitu perihal pandangan bahwa menahan pengampunan itu diperlukan demi menciptakan pertobatan. Adalah keliru, saudara-saudari, ketika kita menyatakan bahwa Jangan mudah memberi maaf, jangan mudah memberi ampun, Supaya orang yang bersalah itu bisa bertobat. Menahan pengampunan tidak pernah membawa efek positif. Kita tidak bisa membina atau mendidik orang dengan menyuburkan energi negatif dalam dirinya. Pengampunan itu bukan soal apa efeknya bagi musuh kita, atau apa efeknya bagi orang yang kita benci itu. Pengampunan adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan, jangan bermimpi akan sungguh mampu untuk mengampuni. Jangan ngaku beriman, jangan ngaku beragama, jika kita masih menahan diri untuk memberi pengampunan. Mengapa saya berani katakan demikian? Sebab memberi pengampunan adalah tindakan konkret dari diri kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak sungguh membangun hidup di atas hubungan dengan Tuhan, akan sangat sulit untuk tiba pada titik pengampunan. Sebab, ia tidak memiliki dasar yang kuat, tidak memiliki alasan, atau tidak memiliki motivasi yang benar untuk mengampuni. Saudara-saudari, pengampunan adalah jawaban ya atas panggilan ilahi untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah, di dalam pekerjaan Yesus Kristus. Semoga kita semua akhirnya pelan-pelan bisa menjadi orang yang mampu untuk mengampuni dan tidak membiarkan diri kita mengakhiri hidup ini dengan masih menyimpan dendam. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.